hai 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 guys selamat datang bali di channel Vizu Kasano kali ini kita bermain game fishing planet lagi guys ya setelah sekian lama nih guys sudah enggak upload video di channel ini kita akan terus-terusan guys kayaknya kedepannya untuk bermain game fishing planet ini guys jadi game fishing planet ini adalah game memancing ya game mancing simulator dan ini bisa dilakukan secara online guys nama kalian yang mau download game ini kalian bisa langsung ke steam ataupun kalau yang punya PS4 nah itu bisa menggunakan PS4 tadi sini aku bakal kasih tutorial guys ya cara bermain game fishing planet ini guys jadi ini adalah akun aku yang kedua ya jadinya akun baru kita akan coba main game fishing planet ini terus-terusan di akun ini guys dan juga aku bakal upload videonya hampir setiap hari Nah jadi buat kalian yang baru gabung kalian wajib subscribe dulu agar kalian dapat update nanti ketika aku bermain game ini lagi guys buat kalian yang hobi ini mancing nih kalian wajib subscribe Oke jadi ini adalah gamenya ya guys ya ini adalah menu menu awal tampilan ketika kita login ke dalam gamenya nah disini ada inventory disini ada map map ini adalah peta ya biasanya dimana tempat kita akan mancing bisa tinggalkan ini nanti kita keluar lagi ya guys ya di sini nanti kita bisa memilih lokasi yang ingin kita mancing nah ini berhubung masih baru ya guys ya di akun ini jadi enggak belum belum banyak nih guys yang terbuka lokasi memancingnya nah seperti ini ini masih banyak yang belum kebuka ya guys jadi awalnya kita mancing disini dulu long Star Lake ini Oke sebelum kita mancing kalian bisa cari di inventory kalian ini adalah perlengkapan untuk kalian memancingnya guys jadi disini ada joran nya ada realnya ini adalah umpan mata pancing dan ini ada pelampung untuk kita mancing ya dan ini adalah senarnya disini ada backpack ini adalah tempat persediaan kita untuk kita memancing terus nih home home ini rumah tempat kita menyimpan alat-alat pancing kita nanti bisa juga ya guys ya Jadi kalau home ini alat pancing kita kalau kita mancing ini alat pancing yang di home nggak ikut kebawa cuman yang kita bawa ke dalam backpacknya aja terus disini ada spesialis ini spesialis item ya terus ini ada lisensi nah disini mancing ini guys ini ada lisensinya kalau di game ini guys kalau kalian mau mancing di sini kalian harus beli lisensi dulu seperti ini kalau ini dasarnya di long Star Lake ini lisensinya unlimited ya guys ya Jadi kalian bisa sepuas-puasnya mancing di lisensi di long Star Lake ini tapi kalau kalian pindah ke sini ini ada lisensinya lagi kalian harus beli Oke ini karena tempat awal kita level kita masih rendah juga guys ya baru level dua ini uangnya belum banyak juga karena baru buat akun lagi guys tinggal travel aja ini ada biaya travel travel perjalanan kalau kalian mau pindah sini ada biayanya seperti ini 2000 kalau ke sini kita gratis kita langsung travel aja nah disini adalah waktu dan eh suhu ya kayaknya ini adalah waktu dimana ikannya rame nanti di tempat kita mancing jadi kita bisa sesuaikan mancingnya mau jam berapa gitu guys kalau mancingnya di jam sepi ya nanti ikannya nggak dapat guys kita langsung travel lagi kita akan persiapin ya karena ini baru ya umpannya seadanya aja dulu guys kita farming dulu ya kalau namanya game ini farming dulu untuk dapatin uang ini nanti kita bisa beli item di shop ini guys misalnya dari real terus dari semuanya enak ini ada perlengkapan ini tempat jaring ikannya ada lures nah ini kalau yang mau untuk casting nanti ya kalau di awal nih jangan luka kita main aman aja dulu kita coba disini jam lagi ramenya itu jam berapa ini untuk ini jam 11 ya jam 11 Oke kita langsung go fishing aja nanti aku bakal mau jelasin juga setting settingan nya kepada kalian gimana sih settingan yang bagus di game ini guys ya Hai nah seperti ini nah kita pergi dulu ke jam 11 biar rame guys ya ini nanti puncaknya disini dan juga malam hari juga rame guys jadi kita langsung ke forward time aja nah seperti ini kita close aja ya ini grafiknya lumayan bagus guys ini grafiknya lumayan bagus di game ini guys oke untuk pertama kalian masuk dulu ke bagian pengaturan kita setting dulu guys pengaturan yang ini untuk game settingnya nah ini aku kasih ya settingannya untuk unit sini kalian pakai metric aja jangan pakai ini kan ada dua ada imperial ada metric nah imperial ini kalau nggak salah untuk orang yang ini aja apa kayak beratnya itu kilogram jadi jadi apa ons atau apa enggak tahu ya Nah terus ini simple kalian ganti ke pro pokoknya ini metrik aja kalian buat terus beberapa size-nya ini medium Hai eh selanjutnya di video nah ini resolusi tergantung dari resolusi layar monitor kalian kalau resolusi motor kalian mendukung full HD seperti ini kalian tinggal full HD aja paling tinggi terus untuk grafik quality kalian misalnya tergantung dari di VGA kalian kalau VGA kalian bagus kalian bisa ke fantastik Ultra seperti itu karena disini VGA aku masih eh masih VGA kacangan ya jadi pakai yang ini aja Hai Oke selanjutnya a visinya kalau kalian aktif SSS au-nya anti-aliasing pokoknya kalau ini tergantung dari jenis VGA kalian kan kalau VGA kalian itu ya minimal-minimal RAM nya 4GB terus 256-bit DDR5 nah itu udah bisa pakai setting high semuanya disini guys jadi seperti itu ini karena eh VGA nya masih VGA kentang aja guys jadi pakai yang seadanya aja oke kita kembali nah disini ada beberapa mode yang kita melempar ya guys ya kalian bisa klik di tekan tombol F11 nah ini kalian pakai klik kanan enggak bisa guys ini bisa di klik kanan kalau kalian tekan F11 lagi ini sorry kalian tekan F11 lagi nah ini enggak bisa ngeker kalian mau ngelemparnya kemana cuman bisa di depan kalian seperti ini nah tapi kalau kalian tekan F11 nya tadi itu bisa kalian milih untuk ngelemparnya dimana nah ini ada pelajaran pertamanya kita ngelempar eh pancingnya ya Hai ini kita tinggal tunggu jadi disini ada indikator ya guys ya ini adalah pelampungnya kalau pelampungnya ini mulai bergerak nanti kita tinggal klik kanan untuk tarik eh ininya jorannya klik kanan ini untuk nyentak ya guys ya seperti ini nah seperti itu itu klik kanannya kalau untuk menggulung realnya itu klik giri seperti ini nah kita setting dulu kita klik masuk ke i klik tombol i di keyboard kita masuk ke dalam inventory guys jadi disini ada setting settingannya ini talinya mau berapa panjangnya ya ke umpan dari pelampungnya kita set dulu nih umpannya kalian bisa pakai misalnya kalian ada umpannya di bagian sini di backpack ya seperti yang tadi dibilang backpack ini tempat kita nyimpan semua peralatan kita kalau peralatan kita masih ada di rumah di home tadi itu kita harus pindahin dulu nah ini adalah fishkeeper ini adalah tempat penyimpanan ikan kita dan nanti ada batasnya misalnya disini penyimpanan ikan kita itu dua kilo maksimal jadi kalau sudah sampai dua kilo kita nggak bisa mancing lagi harus jual dulu ikannya Oke kita balik ke backpack misalnya mau ganti umpan ya kita tinggal klik aja nah seperti ini lalu kita klik Escape keluar dia otomatis akan ganti umpan nah jadi gini guys akan coba lempar kita tekan tombol F11 biar bisa diarahin ngelemparnya kemana nah jadi misalnya disini ini adalah batas maksimal ya ada kursor di sebelah sini guys paling ujung ini berarti udah mentok guys paling jauh kalau ke sini nah ini dia akan jalan kita akan coba kesini paling jauh paling jauhnya disini kita coba lempar nah seperti itu nah untuk beber ses tanya beber ses tadi ini adalah beber sesnya yang ini ini kalau kalian setting medium ini agak kelihatan besar ya Halo nah ini sudah langsung kita klik-klik kanan kelihatan aja tadi kalau sudah gerak lampungnya nah oke jadi seperti ini kita udah dapat diikan kita keep bisa kita keep kalau mau lari kalian bisa tekan sip ya ini jalannya kontrol jalannya biasa kalau kalian mau lari bisa tekan sip nah seperti ini kita coba mancing lagi oke nah selanjutnya guys disini ada misi ya long star exploration jadi ini yang kalian harus mendapatkan bluegill eh terus golden signer blacktail signer nah ini nanti aku akan bahas karena disini eh ada ada trik-triknya khusus juga ya untuk umpan dan juga waktu memancing dan lokasi memancingnya di bagian ini guys jangan coba dulu untuk dasar-dasarnya aja dulu kita tinggal tunggu cara mancingnya ya cara ngelempar juarannya yang benar oke ini masih kan ada indikator disebelahnya ya wait nah ini strike oke kita ah screenshot dulu oke kita keep nah jadi sini ada misi kita escape dulu oke di sini ada misi nah ini kalau kalian mau beli peralatan bisa ya kalau kalian punya uang kalian bisa beli karena di sini kita player gratisan ya andalkan gratisan aja dulu ya di sini ada misi nah ini ada tempat-tempatnya guys ya bergantung level juga nanti semakin tinggi level kalian misinya juga makin banyak nah di sini ada misinya misalnya di sini exploring long star exploration nah di sini yang sudah kalian selesaikan nah ini setelah kalian selesaikan ada juga yang di bagian collecting seperti ini kita tinggal track mission jika kita ingin mengambil misi ini guys nah seperti ini kita masih dalam misi ini ya yang long star exploration 1 nah jadi seperti itu oke kita bisa jalan lagi sini btw ini adalah game online ini adalah teman kita juga bukan temannya tapi orang lain yang satu room dengan kita guys jadi ini enaknya game ini guys kalian bisa mancing dengan teman satu room kalian oke kita masuk nah di sini ada notifikasi guys ya siapa aja yang barusan dapat ikan jadi kalau kalian itu dapat ikan nanti bakal masuk notifikasinya di sini guys ini siapa-siapa aja kita tunggu dulu guys udah dapat ikan lagi nih guys nah itu udah mulai goyang kita tunggu masih ya belum belum dimakan sama ikannya nah bisa kita zoom juga ya dengan tombol Z aduh keduluan ya sorry sorry ini keduluan kita nariknya aturannya tunggu dulu dan juga di sini ada peta guys ya kalian mau lihat misalnya tempatnya mana aja lokasinya yang dalam seperti ini lokasinya dalam di sini adalah orang-orangnya yang mancing di sini ada berapa orang nih satu dua satu dua tiga empat ada empat orang yang mancing guys jadi seperti itu nah jadi sampai disini dulu video kita kali ini kita akan lanjut lagi nanti mancingnya di video selanjutnya guys sampai jumpa jangan lupa di like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati